Intro Hai semuanya, welcome back to my channel dan Sims Baduni Hayalan, Putri Sims So I hope you're having a really awesome day and today kita bakal main lagi di Sims Bad Indonesia bareng sama aku yang dimana kita bakal lanjutin lagi series quarantine challenge yang dimana hari ini aku udah janji kita bakal pindahan rumah ya kan dan by the way disini si Ariella lagi bete banget gak tau kenapa dia kayak lagi marah banget ya mungkin karena kejadian-kejadian kemarin bikin dia jadi bete ya gitu kan karena biasa ibu hamil tuh biasanya kayak suka mudian juga gak sih kalau tidak salah seperti itu ya kan dan Ariella tuh pengen mandi buat ngilangin stressnya dia gitu yaudah kita suruh dia mandi dulu ya take hold, sour biar dia gak parah-marah kasian banget si bumil lagi lagi mudi banget takutnya ada apa-apa sama janin dia kan jadi kita harus berusaha untuk menghilangkan kesestresan yang dia alami mungkin karena dia lagi bete banget gitu ya kok bisa si Emily kenal sama Polaroka terus gabung barengan gitu apa sih namanya klubnya jadi dia kan jadi stress banget gitu kan gimana-gimana-gimana gitu takutnya si Emily tau akan semua hal yang pernah terjadi di masa lalunya dia gitu kan dan dia belum siap untuk itu apalagi si Fris kan gak tau sama sekali kan jadi si Ariella bener-bener kayak takut dan cemas banget dengan masa se-depannya si Emily karena si Ariella takutnya Emily nanti diambil sama Polaroka siapa tau kan we don't know gimana coba kalau misalnya Emily diambil sama Polaroka like oh kita udah gedein dia sendirian terus mau diambil gitu no way tidak akan saya biarkan ya katanya Ariella dan kita bakal nungguin Fris sama Emily dulu nanti kalau udah kita bakalan ya kita bakal itu apa sih namanya teman-teman apa sih astaga naga pindah rumah ya kan sebentar deh oke oke tidak tau si Ariella mau pipis ya yaudah pipis 2 aja kenapa sih eh salah orang harusnya si Ariella si mbak kenapa oh mbaknya mau bersih-bersih toiletnya Ariella kotor ya yaudah pipi disini aja yuk kenapa sih gak bisa si Ariella pipis aja ribet ya maafkan teman-teman yaudah ini anak-anak eh anak-anak si Fris sama si si siapa si Emily lama banget sih pulangnya bukan si Ariella makin bete dan dia ngantuk lagi yaudah bobo dulu aja deh nungguin sekalian uh perunya udah gede banget oh my god dan ada yang bilang Kak Putri kok Ariella sama si Emily mukanya kok mirip ya kayak adik kakak aja udahan iya ya teman-teman maafkan ya ya karena kan si Ariella itu waktu hamilin eh hamilin maksudnya waktu lagi ngandung si Emily kan dia masih usia 20 tahun gitu kan jadi itu bedanya sama si Emily gak jauh-jauh beda gitu kayak masih umur 19 tahun 20 tahun gitu kan si Ariella waktu itu jadinya makanya muka mereka tuh kayak oh my god Emily like really dia ngantuk banget kayaknya ya abis pulang dari sekolah dia kayak langsung kecapean dan tidur di depan rumah maafkan Emily ya dia karena kemarin begadang sih ya udah bawa-bawa dulu aja kali ya terus nanti malam kita pindahan biar oh iya kita pindahannya malam-malam aja karena kan kalau malam-malam tuh kayak pasti bakal sepi di daerah sini dan gak ada yang lewat gitu kan jadi itu biar orang-orang gak tau kalau kita pindah gitu loh dan untuk meminimaliskan apa sih pokoknya biar si Paula Roka juga tidak tau kalau kita pindah gitu teman-teman si Emily bau dong oh my god really Emily kamu belum mandi apa sih nih iya iya oke si Fris lama banget dong pulangnya kenapa sih mereka pada ngantung-ngantukan ya Fris pulang aja tau ya tapi dikit lagi sayang banget si Kitty juga bobo-bo-nya disini disamping Ariella dasar si manja ya kan oke Fris udah pulang dan si Fris capek banget astaga kenapa sih pada ngantuk ya udah bobo deh orang mau pindahan ke mereka pada ngantuk ya maafkan ya udah kalau kayak gitu Ariella udah 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 gak ngantuk lagi sih dia udah kita gitu aja deh langsung aja ya kita pindah gak usah banyak itu dan ini yuk kita move household aja langsung oke si Ariella langsung bilang beb yuk langsung pindahan aja sekarang gitu kan kamu jangan bobo dulu ya kan oke kita langsung saja katanya oke oke jadi kita langsung aja ke Oasis Spring kita sewa grab dan rumahnya disini ya kita bisa belikan harganya 66.000 simulions dan mungkin barang-barang yang di rumah lama kita jual aja lah ya wah uang kita banyak juga ya ternyata oh my god aku baru tau kalau rumah kita tuh semahal itu walaupun kecil ya sudah yuk skuik pindah saja teman-teman oke oke kita udah sampai di rumah baru kita teman-teman wah finally kita beli rumah gede juga oh my god ini tuh perjuangan Ariella banget gak sih dia tuh dari awal yang gak punya apa-apa tinggal di hutan terus berjuang nyari uang gitu kan sampai sering begadang dan akhirnya dia bisa beli rumah yang gede oh my god how cute oke kita lihat dalamnya ya teman-teman yuk skuik jadi ini tuh pintu utamanya yang dimana kita lihat dulu di dalamnya tuh oh disini tuh lobby ya gitu tuh disini tuh lobbynya jadi disini waktu masuk pintu langsung naik ke atas gitu kan terus disini tuh nanti nanti bakal ada rak sepatu gitu ya kan untuk penyimpanan-penyimpanan sepatu terus disebelah sini ada ada ruang tamu ya kayaknya iya ini ruang tamu oh my god gede banget ruang tamunya aja gede banget teman-teman oke terus kita lihat disini disini ada apa kosong semua ya jadi ini nanti bakal kayak dapur gitu disini ruang makan dan aku pengennya disini nanti kita jadiin ruang nonton gitu ya kan living room karena biar kita bisa sambil nonton sambil ngeliat pemandangan di belakang gitu yang ada swimming poolnya keren banget oh my god tuh disini tuh ada apa ini namanya teman-teman ada kolam ikan ya kan tuh ada kolam ikan ada ikannya lagi oh my god oh aku baru tau oh my god keren banget serius keren banget ada ikan dong lucu banget ada ikannya beneran oh my god kita lihat yang atas ya kita lihat lantai atas mana sih ya ampun susah banget kameranya nah ini ada tangganya jadi di tangga ini tuh ini bakal kita jadiin ini aja toilet kali ya tuh toiletnya gede banget ya nanti terus disini ada kamar kamar nanti gitu kan ada dua kamar disini juga ada mungkin kita bakal bikin kamar untuk gym juga disini juga ada kamar yang gede ini bakal jadi kamarnya Emily aja yang gede ya karena kan Emily anak pertama gitu harus di specialin dong ya kan karena dia yang melihat begitu banyak ke susah dan kesedihan ci ya oh my god si Emily i'm not okay oke 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 take it easy girl jangan marah-marah dia bete banget dia kurang fun energinya kurang juga blendernya dia pengen pipi banget astaga kita dekor dulu aja kali ya sedikit karena si Emily udah bener-bener jengkel banget gitu loh mams aku tuh belum siap untuk untuk pindah rumah gitu loh maksudnya tuh nanti tuh bikin apa pindahnya tuh nanti dulu aku tuh mau pipi dulu gitu tapi kata Ariel udah lah nanti aja nanti kita pipi di rumah baru aja gitu ya kan tapi ternyata rumahnya kosong ya kosong blompong kayak gini gak ada apa-apa jadi kita harus dekor sedikit teman-teman aku pengen lantainya pake yang mana ya pakai apa ya lantainya ini please deh tuh yang coklat aja ya karena si Ariel tuh suka banget warna coklat gitu loh dia suka coklat jadi dia pengennya rumahnya ini rumah barunya tuh nuasanya serba coklat gitu loh ya kan kayak gini ya tuh yang sebelah sini juga deh atau semuanya aja kayak gini ya tapi gak deh kayak gini ya gede banget masa kamar mandi kita segede ini sih ya gak sih bentar deh ini gedean mana ini sama ini sama ya iya sama gede banget dong kamar mandinya lah gimana aku mau ngedekor pasti bakal susah banget aku bakal dekor kecil-kecilan dulu ya temen-temen kayak apa sih namanya itu gak gak yang langsung full karena kalau full kayaknya parah sih waktunya gak cukup ya gak sih kita beli yang apa sih namanya tuh yang memungkinkan saja kayak gitu ya kan kita beli ini dulu aja shower gitu nanti aku bakal dekor ulang nanti ya temen-temen atau di next video gitu dan by the way pasti kalian banyak banget yang tanya-tanya kok Kak Putri gak upload-upload video ya gitu kan nah jadi temen-temen kemarin itu aku tuh sakit gusi gitu loh gusi aku tuh kemarin bengkak gitu gara-gara aku tuh orangnya suka banget sikat gigi kan nah jadi waktu aku sikat gigi aku tuh gosok giginya tuh kuat-kuat banget saking excitednya aku tuh sikat gigi sehari tuh aku bisa sampe 6 kali 7 kali gak tau kenapa karena aku tuh kayak suka banget ngejaga kebersihan gigi gitu nah akhirnya akhirnya tuh kayak aku tuh kayak itu apa namanya cepet-cepet gitu loh sikat giginya kayak kuat-kuat banget akhirnya gigi aku jadinya bengkak gitu sakit banget sampe semingguan itu gak sembuh-sembuh astaga naga tuh bener-bener aku tuh gak bisa ngapa-ngapain cuma rebahan-rebahan nangis gitu di kamar karena tuh sakitnya tuh luar biasa banget sampe ke gigi-gigi gitu sakitnya parah banget sumpah kalian kalo sikat gigi jangan kayak gitu ya jangan kayak aku yang dimana aku tuh kalo sikat gigi tuh kayak semangat banget gitu loh gak tau kenapa apa yang aku pikirkan tapi kayak oh my god aku tuh pengen bersih aja gitu pokoknya parah banget aku madu maafkan ya dan by the way aku mungkin dekornya kita bakal bikin kayak sehari sekali-sekali gitu ya ngedekornya temen-temen oh ini ada toilet juga ternyata aku baru tau oh my god ini juga ada ruangan lagi ternyata banyak banget ruangannya temen-temen aku jadi pusing mau dekor yang mana dulu kan yaudahlah dekor-dekornya nanti kita seling-selingin aja ya biar kayak mungkin di next video gitu aku bakal dekor terus aku bakal beli ini dulu aja kali ya beli ini loh apa nih beli counter biar kita bisa masak lah walaupun rumahnya belum banyak perabotan tapi sedangnya kita bisa masak gitu ya kan tuh beli kulkas kulkasnya yang mana ya pengen yang mahal yang ini yang bagus tapi nanti deh karena masih banyak yang harus di dekor kita harus hemat dikit ya kan terus juga kita beli open taruh sini dan perlu apa lagi ya tempat cuci tangan yaps mana sih ini warna putih kali ya aduh rumahnya kacau banget maafkan ya jadi ya segini dulu aja kita dekornya kalau aku dekor dekor full bakal ya begitu kalian tau kan kalau aku ngedekor tuh bakal lama banget ini kenapa si si take an angry poop si emily mau poop yaudah poop dulu by the way aku pengen kita beli beli itu dulu deh komputer temen-temen ya kan mana ya karena si ariela kan apa namanya dia masih kerja juga dan kalian banyak banget yang bilang katanya kak putri gak usah pindah gitu eh gak usah pindah maksudnya kak putri gak usah berhenti kerja kan ariela juga kerjanya di rumah gitu iya sih temen-temen gak tau si fris tuh kenapa ya dia pengen banget gitu loh karena dia tuh gak mau si ariela kecapean katanya kayak gitu dia pengen yang terbaik aja untuk istrinya tapi ya terserah si ariela lagi sih katanya kalau emang si ariela nekat tetep mau kerja yaudah sih katanya si fris kayak gitu cuma si fris tuh gak mau si ariela kecapean katanya kayak gitu doang si ariela tuh pengen tema rumahnya tuh serba coklat kayak gitulah pokoknya ya kan yaudah si ariela gimana kalau misalnya dia kerja dulu aja hari ini karena dia udah lama banget gak ngambil jobnya dia gitu apalagi dia lagi hamil kayak gini dia jadi males-malesan kerja oh mbak nafya ikut juga ya oh my god si mbak butler kemana-mana kita pergi dia ikut si ariela lagi family time ke sulani juga doa ikut ya kan dan disini siapa nih katanya shouldn't you have a license for being that ugly oh how rude kalau dia bilangin kita jelek sih jangan kayak gitu dong si emily gak jelek tuh kan kasian banget ya si emily temen-temen dia tuh gara-gara ya kayak gini berat badannya lumayan gede gitu kan jadi tuh jadi tuh dia tuh itu loh apa namanya suka dibully temen-temennya tuh kan dia bete banget dia kayak oh my god girl please dong gak usah bully aku terus-terusan kenapa ya kan capek banget dibully kenapa nih si ariel gak bisa ngambil jik oh si ariel gak bisa ngambil jik mungkin karena dia lagi hamil gede jadi dia gak bisa gak bisa ngambil jik gitu ya kita suruh si emily joke to clear mine aja karena dia lagi stress banget gitu temen-temen gara-gara dibilangin jelek sama temennya tuh kan dia nangis dia mau cerita sama mamanya tapi dia tapi dia malu gitu karena dia dibully sama temen-temen katanya ah gak deh aku gak jadi cerita sama mama aku takut aku malu gitu oh my kasian banget si emily dia omongin jelek dong emily gak jelek emily cantik ya ya ampun yaudah semangat ya kita bakal berusaha untuk untuk ngurusin badan biar kita bisa beli omongan orang-orang yang ngebully emily yang ngata-ngatain emily jelek kayak enak aja dia ngatain anak karyala jelek dong ya emang kenapa sih kalau gede badannya emily kenapa gitu loh orang-orang mah suka gitu ya suka ngebully sedih deh si emily yaudah dia biarin jogging dulu aja ya biar dia ngilangin stress juga temen-temen dan aria lah juga masih stress bumil jangan stress-stress dong yuk kita mainan sama kitty kitty pasti udah kangen ya sama situ kita hug dan bingung ada yang bilang kak putri kalau mau nikahin kucing kakak tuh beli aja kucing baru atau kakak kenal sama kucing-kucing yang ada di sekitar lingkungan gitu nanti bisa dijodohin gitu oh iya aku gak tau temen-temen makasih ya udah kasih tau aku gimana cara buat nikahin kucing mungkin di next video kita beli kucing baru aja untuk nemenin si kitty ya kan karena dia juga butuh pendamping hidup ya kan sebagaimana layaknya dia juga manusia eh dia juga manusia maksudnya dia juga makhluk hidup gitu kan dan si fris mana si fris yaps bapak 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 polisi kita ya jadi ceritanya si fris ini polisi ya temen-temen dia polisi dan cakep banget ya dia tuh detektif atau polisi si please maafkan aku dia korp ya seperti itulah ya semacamnya kita suruh bawa-bawa dulu dia yuk dia udah ngantuk banget by the way kasian banget si bapak si ariala oh si kitty dibajak eh dibajak maksudnya diajak ke dalam dong kitty maynya di dalam aja ya jangan di luar katanya ariala kayak gitu dan kita ada makanan gak di rumah ada banyak banget excellent mac and cheese iya si ariala pengen makan mac and cheese karena dia lagi mual-mual kayak gitu gak pengen makan yang berat-berat jadi pengennya makan yang gitu aja mbak nafya kenapa ya emosi kenapa semua orang di rumah ini lagi padah emosi emosian lalala si emily malah bobo di bawah padahal ini maksudnya kamar di bawah ini untuk si ariala gitu tapi malah si emily yang bobo disitu yaudahlah ya terus si frizz kayak gak enak gitu kan mau bangunin emily jadi dia ngalah dia bobo di kamar emily yaudah tidak apa-apa kita biarin aja mungkin di next video aja kita bakal dekor kamar khusus emily kamar khusus anak-anaknya ariala juga ya kan oh si bumin kita lagi bete banget eh dia mau ngapain dia mau ngempol oh no oh no 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 oh no 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 oh so gross so gross oh my god si ariel oh my god kasian banget dia ngompol dong ya sudahlah ya saking gak bisa nahan yang tipis gitu loh gak bisa lagi Sampai ke kamar mandi Akhirnya dia ngompol ya Yaudah Kasian banget Dia ngompol Dan by the way Mbak Nafia mana dia bersih-bersih gak ya Mbak Nafia belum kita beliin kasur lagi Ya sudahlah Mbak Nafia Mbak Nafia bobo-nya terserah lah Dimana mau di kamar ini juga gak apa-apa Dia mau bobo dimana Dia masih gak ngantuk ya Biarin deh Dia mau bersih-bersih Mbak Nafia itu dong lapin Ompolannya sih Ariella dong Si Ariella kasian banget Dia malu banget Astaga naga Kasian banget Si Ariella tuh Kenapa aku pilihin kamar di bawah Temen-temen Karena di bawah ini tuh ada kayak Itu loh Kamar mandinya gitu Gede banget kan Jadi nanti bisa kayak kamar mandi khusus Kalian kayak kita bikin Wardrop gitu Wardrop Iya Begitu Yaudah si Ariella bobo sama Emily dulu ya Karena dia tuh kangen banget sama Emily Kayak makin gede Emily Makin jarang ketemu Makin susah berinteraksi Makin Emily Kayak Lebih fokus ke sekolahnya Gitu kan Kenapa Kenapa sih Ya ampun Emily gak mau ngebobok bareng sama mamanya Ma Jangan ngebobok sama aku Oh my god Emily Kenapa begitu sama mama sendiri Kamu Jangan begitu dong Kita do homework yuk Kamu bekerjain PR dulu Takutnya Takutnya Iya Takutnya itu Dimarahin guru kalau gak ngerjain PR Ya kan Ngerjainya sambil di Kolam renang baru Iya Keren banget ya Kita Ngerjain PR di kolam renang Cia Oke Emily emang harus bener-bener semangat Untuk ngurusin badan ya Biar gak diguli lagi Oke deh teman-teman Akhirnya kita udah punya rumah baru Tapi kita belum dekor-dekor Karena takutnya waktunya lama Dan By the way Kemarin aku itu Bikin video mag sinema Tentang My Fairy Tale Wedding Jadi teman-teman Kalau kalian penasaran Itu tuh keren banget Itu video yang paling aku suka Selama aku bikin video Teman-teman Jadi Kalian tonton ya Videonya Jangan sampai gak ditonton Dan by the way Mungkin episode kali ini Sampai disini dulu ya Karena udah terlalu panjang Nanti kita lanjut lagi Di next video Dan di next video Mungkin kita bakal Mencoba untuk ngedekor Satu-satu ya Teman-teman ruangan Yang ada di rumah Emily dan Aria lah Yang gede banget ini So jangan lupa Bawa di like Comment dan subscribe Dan share juga videonya Ke teman-teman kalian Biar kita bisa mainin Sampai jumpa di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax